3 Naga S.A.K.T. Ijilid 15 Louis Yan Lojin tertawa Hahaha, jangan menduga yang bukan-bukan, pek ini kau Akan tetapi hendaknya engkau ketahui bahwa urusan yang timbul di dunia sekarang ini bukan sekedar urusan dendam-dendam pribadi belaka Melainkan lebih besar lagi, mengenai keselamatan bangsa dan negara Ini yang pai sampai menjadi korban bukan karena mereka itu menentang agama dan pemerintah, melainkan karena fitnah belaka Ada usaha-usaha kotor yang belum kita ketahui, yang agaknya hendak mengadu domba beberapa pihak Telah muncul orang-orang pandai yang akan mengeruhkan kehidupan rakyat dan mengacaukan pemerintah Maka, sudah sepatutnya kalau keturunan diri murid-muridku ini biarpun hanya seorang perempuan Untuk kelak turun tangan membantu manusia menghalau segala bencana itu Ling Ling, aku tahu bahwa namamu Gin Ailing dan panggilanmu sehari-hari Ling Ling Engkau agaknya tidak ingat lagi kepadaku karena ketika aku menjenguk orang tuamu, engkau masih terlalu kecil Aku adalah guru dari ayah ibumu Sekarang, aku akan mengajakmu untuk belajar ilmu agar kelak engkau melebih orang tuamu, melebih aku Dan tidak akan mudah dibunuh orang, dan cukup kuat untuk menentang segala macam kejahatan di dunia ini Ling Ling menoleh kepada Pek Iniko, Yewutek, dan Beng Lian Biarpun usianya baru 8 tahun, namun anak ini memang cerdik dan dia sudah mendengarkan segala Percakapan orang-orang tua itu tadi Maka dia mengangguk dan cepat menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu sambil berkata Teo Chu ingin mempelajari ilmu agar kelak dapat membunuh ketua Ing Yangkau Ternyata dia yang selalu memperhatikan percakapan orang-orang tua Tanpa diberitahu secara langsung pun telah mengerti bahwa pembunuh ayah bundanya adalah ketua Ing Yangkau Omitohut Pek, satu Nikau berseru Louisian Lojin tertawa Tak usah kau khawatir, Pek Iniko Kalau dia sudah dewasa pikiran bodoh itu tentu akan berubah Nah aku pergi mengajak anak ini kakek itu lalu memegang tangan Ling Ling Ditariknya bangun sambil berkata, Ling Ling, hayo kau ikut bersamaku sekarang juga Akan tetapi pakaiannya masih di rumah Beng Lian berkata, hatinya masih belum rela berpisah dari keponakannya yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya itu Pakaian adalah urusan kecil Ling Ling, apakah engkau masih hendak meributkan urusan pakaian dan segala tetek bengekakek itu berkata Tidak, teucu mau berangkat sekarang juga bersama sukong Ling Ling lalu berkata kepada mereka Bibi, paman, aku pergi Beng Lian hanya dapat mengangguk dengan air mati menetes di atas kedua pipinya Sedangkan Iye Uteg yang merasa terharu dan juga kagum hanya berkata Baik, baiklah engkau belajar, Ling Ling Ketika kakek dan anak perempuan itu sudah melangkah pergi Tiba-tiba terdengar suara anak menjerit Enci Ling, Idan Wantu berlari mengejar Lalu merangkul Ling Ling sambil menangis Enci Ling, aku ikut Ling Ling balas merangkul dan mencium pipi adik misalnya itu Kau tidak boleh meninggalkan ayah ibumu, adik Wancu Kelak Ita akan bertemu kembali Ling Ling lalu melepaskan rangkulan anak itu Menghampiri Louisian Lojin dan menggandeng tangan kakek itu Pergilah mereka berdua dan Ling Ling tidak pernah menoleh lagi Hatinya sudah bulat untuk mencari ilmu agar kelak dapat membalaskan kematian ayah bundanya 0DWKZ DS 234-0KW Ihoasan adalah sebuah gunung yang sunyi Gunung itu, apalagi mendekat puncak dari lereng mula sudah terdiri dari batu-batu kapur Sehingga tanahnya tidak subur untuk pertanian Maka tempat itu sunyi dan tidak ditinggali manusia Hanya di bagian kaki gunung itu saja masih ada dusun-dusun yang sedikit penghuninya Dari lereng sampai ke puncak, gunung itu penuh dengan tebing-tebing tinggi dari kapur yang bentuknya aneh-aneh dan sukar didaki Akan tetapi di sana-sini terdapat bagian-bagian yang penuh degenan pohon-pohon liar Pohon-pohon yang dapat hidup di tanah padas dan kapur Di puncaknya yang merupakan bagian yang aneh-aneh bentuknya Sebagian besar meruncing ke atas menjulang ke dalam awan Jarang sekali didatangi manusia karena selain tidak ada sesuatu yang dapat dihasilkan Juga perjalanan menuju ke puncaknya amat sukar dan berbahaya Akan tetapi, sekali orang berhasil tiba di puncak gunung ini Dia akan terpesona oleh keindahan pemandangan alam yang jarang didapat di tempat lain Dan di dekat puncak, secara aneh terdapat sebidang tanah yang penuh dengan tanaman sayur-sayuran dan pohon-pohon berbuah Dinding puncak yang merupakan dinding karang itu berlubang-lubang Membentuk guha-guha besar dan di salah sebuah guha yang terbesar dan amat gelap Terdapat seorang kakek tua renta yang sudah bertahun-tahun bertapa Kakek ini pada puluhan tahun yang lalu pernah menggemparkan dunia perselatan Karena dia ini bukan lain adalah Bueng Lojin, kakek tanpa bayangan Seorang sakti yang selama puluhan tahun malang melintang di dunia Kang Ou Dan menentang para penjahat sehingga namanya pernah menggemparkan dunia Kang Ou dan Liok Lim Akan tetapi setelah mulai tua, kakek ini menyadari bahwa jalan kekerasan yang ditempuhnya membuat dia makin jauh dari kebenaran dan kebahagiaan Maka dia lalu mengundurkan diri dan bertapa di puncak KW Ihoasan Sama sekali tidak lagi mau mencampuri urusan dunia Jejaknya ini kemudian diikuti oleh muridnya yang bukan lain adalah Louisian Lojin, kakek yang usianya berselisih 20 tahun dari gurunya Pada sore hari itu, ketika matahari condong ke barat dan kebetulan memuntahkan cahayanya yang kemerahan ke dalam guha itu Karena guha itu memang menghadap ke barat sehingga untuk beberapa jam lamanya setiap senja guha itu menjadi agak terang Di depan mulut guha itu nampak seorang kakek dan seorang anak perempuan berlutut menghadap ke dalam guha yang dipenuhi cahaya merah seperti kebakaran Kakek itu adalah Louisian Lojin sedangkan anak perempuan yang berlutut di sebelah kirinya adalah Gan Ailing Setelah melakukan perjalanan cepat sekali dengan menggendong anak itu, akhirnya Louisian Lojin pada hari itu tiba di puncak KW Ihoasan Dan dia langsung mengajak cucu muridnya itu untuk menghadap di depan guha pertapaan suhunya yang selama bertahun-tahun tidak pernah menampakkan dirinya itu Baru sekarang Louisian Lojin berani untuk mengadakan hubungan dengan gurunya, sedangkan biasanya hanya beberapa hari sekali dan menyuguhkan hidangan di depan guha Kadang-kadang hidangan itu lenyap diambil oleh gurunya di waktu malam makan tetapi kadang-kadang sampai beberapa hari hidangan itu tidak disentuh orang Demikianlah dia sendiri tidak pernah bertemu muka dengan gurunya sejak bertahun-tahun yang lalu Akan tetapi pada senja hari ini dia nekat, mengajak ling-ling menghadap di depan mulut guha Suhu, harap suhu sudi mengampuni teocu yang lancang mengganggu ketenangan suhau Akan tetapi, teocu melakukan hal ini bukan demi diri sendiri, melainkan demi negara, demi bangsa yang terancam kekalutan Selanjutnya dengan suara tenang, satu-satu dan jelas Louisian Lojin bercerita tentang keadaan negara yang kacau Dimana kaisar menjadi boneka dari para pembesar lalim Bahkan betapa kini terjadi kekacauan yang mengadu domba antara perkumpulan besar Sehingga batu baru saja telah mengakibatkan hancurnya Imbiang Pai yang diserbu oleh pasukan pemerintah Padahal menurut pandangannya, tidak mungkin Imbiang Pai yang melakukan pengacauan terhadap upacara agama Buddha itu Demikianlah keadaannya, suhu, maka teocu memberanikan diri mengganggu suhu dari ketenangan dan mengetuk hati nurani suhu Untuk kali lagi mencurahkan tenaga demi rakyat, sunyi menyambut ucapan yang panjang lebar dan lama itu Ling-ling merasa bulu tengkuknya meremang Dan mendengar sukongnya bicara sendiri menghadapi gua yang kelihatan kosong menyelamkan dan kemerahan itu Dan tidak nampak seorang pun di dalamnya, juga tidak ada yang menjawab agaknya Akan tetapi, selagi dia hendak menegur sukongnya yang dianggapnya bicara sendiri tanpa ada gunanya Tiba-tiba terdengar suara lirih yang meraung keluar dari dalam gua Membuat Ling-ling terkejut setengah mati dan mukanya menjadi pucat Chin-lok suara itu berdengung seperti suara angin lalu saja Begitu lembut akan tetapi mendatangkan gema yang menyeramkan Louisian Lojin mengangguk-anggukan kepala sampai dahinya menyentuh tanah Kakek ini merasa girang sekali dapat mendengar suara gurunya Tak salah lagi, itulah suara gurunya karena siapakah yang mengenal nama kecilnya kecuali gurunya? Nama kecilnya adalah Bu Chin-lok dan selama dia merantau di dunia Kang-lok, dia tadi menjadi kenal sebagai Louisian Ng-hiyong Karena setelah tamat belajar dia berdiam di puncak pegunungan Louisian Dan kemudian setelah tua dia dikenal sebagai Louisian Lojin Tidak ada orang lain kecuali gurunya yang mengenal nama kecilnya Maka kini mendengar suara menyebut nama kecilnya, hatinya tergetar penuh kegirangan Suhu Terima kasih bahwa Suhu sudi mendengarkan Teo Chu, Chin-lok Bukankah dahulu engkau pernah mengambil tiga orang murid yang kau anggap sebagai tiga ekor naga sakti yang turun ke dunia untuk membersihkan kejahatan? Ahaha, Suhu, Teo Chu telah berlaku bodoh sekali Teo Chu tidak dapat menurunkan ilmu cukup tinggi kepada mereka sehingga tiga orang murid Teo Chu itu terpaksa mengalami nasib yang menyedihkan Tewas di tangan musuh yang lihai sewaktu mereka menjalankan tugas Karena itulah maka Teo Chu sekarang menghadap kepadamu Anak ini adalah puteri dari kedua orang murid Teo Chu yang telah menjadi suami istri dan yang telah tewas pula dalam keributan Im Yang Pai yang telah Teo Chu ceritakan tadi Anak itu cukup baik dan berbakat, aku setuju engkau mengangkatnya sebagai murid Terdengar suara itu Akan tetapi, Teo Chu khawatir akan mengulangi kesalahan lama, Suhu Anak ini menghadapi tugas yang jauh lebih berat dan berbahaya daripada orang tuanya Maka Teo Chu mohon kerelaan hati Suhu Sudilah Suhu turun tangan sendiri mendidik anak ini agar tidak akan sia-sia lagi usaha Teo Chu Hem, Chin Lok, apakah kau kira bahwa Kwe Iho Asan ini merupakan puncak tertinggi? Di sana masih banyak puncak lain yang lebih tinggi dan masih ada gunung Tai, San yang jauh lebih tinggi Sedangkan di atas puncak Tai, San masih ada awan dan di atas awan masih ada langit Ucapan yang halus ini tentu saja dimengerti baik oleh Louisian Lojin Gurunya tidak mau dianggap sebagai orang terpandai dan mengingatkan murid itu bahwa di dunia ini masih terdapat banyak sekali orang yang lebih pandai lagi dan di atas sekali masih ada langit, Tian Yaitu yang maha pandai Teo Chu mengerti, Suhu Akan tetapi setidaknya, bimbingan Suhu masih jauh lebih tinggi hasilnya daripada pendidikan Teo Chu yang ternyata telah gagal mendidik tiga orang murid itu Hem, akhirnya semua ini akan ku bawa pergi, untuk apa bagiku dan apa gunanya kalau tidak ditinggalkan kepada seorang manusia lain? Chin Lok, suruh anak itu masuk ke dalam Louisian Lojin girang bukan main Cepat dia mendorong punggung Ling Ling dan berbisik Ling Ling, anak yang baik Cepat kau merangkak ke dalam dan memberi hormat kepada Su Chou Ling Ling adalah seorang anak yang cerdik Tadinya dia memang takut dan ngeri mendengarkan suara tanpa rupa itu Akan tetapi dari percakapan itu dia dapat mengerti bahwa suara itu adalah suara dari kakek buyut gurunya Sedangkan kakek gurunya saja telah memiliki kepandayan yang amat luar biasa, apalagi kakek buyut gurunya Tentu sakti seperti dewa Maka, sambil memberanikan hatinya yang berdebar, dia merangkak memasuki guha itu Ketika dia tiba di dalam, dia melihat bahwa pada dinding belakang guha itu terdapat lorong yang membelok ke kiri Pantas saja orangnya tidak nampak Kiranya guha itu masih ada terowongannya ke kiri Dia terus merangkak memasuki terowongan yang gelap itu dan tiba-tiba terdengar suara halus Berhentilah Ling Ling berhenti, mengangkat muka dan di dalam keremangan cahaya matahari Senja dia melihat bentuk seorang tua yang sedang duduk bersilah Karena hanya remang-remang, dia hanya melihat bahwa kakek itu rambutnya panjang sampai ke pinggang, mukanya tertutup rambut pula, dan kakek itu mengulur tangan, tahu, tahu dia merasa bahwa kepalanya telah disentuh oleh tangan yang berkulit lembut dan halus Tangan itu menggerayangi kepalanya, menurun ke muka dan lehernya, kemudian tangan itu memegang pergelangan tangannya, menekan sebentar dan menggerayangi punggungnya Ling Ling merasa geli, akan tetapi dia menahan diri untuk tidak tertawa Baiklah, Chin Lok Dia cukup berharga dan cukup kuat menerima ilmu, ilmu yang selama ini ku simpan kelak Kau didiklah dia lebih dulu, beri dia dasar, dasar ilmu silat tinggi dan latih dia dengan tekun agar dia mengumpulkan hawa murni di tubuhnya Kelak kalau sudah tiba saatnya, aku akan mendidiknya Terima kasih, Suhu, terima kasih, terdengar suara Louisian Lojin dari luar, dan karena suara itu memasuki guha dan membalik, maka terdengar aneh dari sebelah dalam oleh Ling Ling Ternyata bahwa tidak ada keandahan apa-apa mengenai suara kakek yang duduk di dalam guha itu, melainkan suara yang tertutup dan bergema di dalam guha itu maka terdengar seperti aneh Keluarlah, anak yang baik, dan berlatihlah dengan tekun kakek yang hanya nampak bayangannya itu berkata halus Ling Ling yang berlutut itu memberi hormat dengan mengangguk dan membungkuk sehingga dahinya menyentuh lantai guha Kemudian dia merangkak mudur sampai di depan guha, di mana Louisian Lojin lalu menggandeng tangannya Diajak bangkit dan meninggalkan guha itu sambil berkata dengan girang Sumoy, kita berhasil, Ling Ling terkejut bukan main Sumoy, apa maksud Sukong Haus? Siapa Sukong? Engkau lah Sumoy ku, dan aku suheng bukata kakek itu dengan wajah berserih Tapi, Su Chow adalah guru Sukong, dan Sukong adalah guru ayah ibu, ahaha Begitu menyebut nama ayah ibunya, Gain Ailing menangis sesenggukan Hus, jangan menangis kakek itu membentak dan Ling Ling terkejut sekali, karena selain suara itu mengandung getaran hebat juga Tangan kakek itu menempel di punggungnya dan dia merasa ada hawa yang panas memasuki tubuhnya dan membangkitkan semangatnya sehingga seketika tangisnya pun terhenti Ingat, Sumoy, engkau adalah calon seorang, gagah yang akan mewarisi ilmu kepandayan dari suhu Engkau adalah seorang yang dicalonkan untuk menanggulangi semua kekeruhan yang timbul di dalam dunia ini Maka, pertama-tama yang harus kau ingat adalah bahwa menangis merupakan suatu kelemahan yang sama sekali tidak ada gunanya Berduka tidak ada manfaatnya sama sekali, berduka dalam bentuk ibadiri dan kecewa hanya akan melemahkan diri dan merupakan pantangan besar bagi seorang gagah Mengerti kahengkau anak kecil berusia 8 tahun itu mengangguk-angguk dan sikapnya sudah seperti seorang dewasa saja Louis Yan Lojin tersenyum dirang dan dia mengelus kepala sumoynya yang sama sekali tidak patut menjadi sumoynya patutnya menjadi cucunya itu Dan mulailah Ling Ling mengalami kehidupan yang baru sama sekali mulailah dia hidup di tempat sunyi itu Setiap hari digembleng ilmu oleh suhengnya yang pernah menggembleng ayah dan ibunya, juga di tempat yang sama Dongeng tentang ayah ibunya ketika masih kecil dan juga belajar ilmu di tempat ini membuat Ling Ling menjadi bergembira dan semangat Baiknya Louis Yan Lojin adalah seorang kakek yang bijaksana dan dia dapat melayani watak seorang anak Anak mengajak Ling Ling disamping belajar ilmu juga bermain-main, mengajaknya turun gunung sewaktu-waktu untuk mengunjungi dusun-dusun dan bertemu dengan manusia-manusia lain Dan disamping menggemblengnya dengan ilmu silat atau dasar ilmu silat tinggi, juga tidak lupa dia mengajar ilmu membaca dan menulis kepada anak ini Kita tinggalkan dulu Ling Ling yang memulai kehidupan baru di puncak KWI Hoa San Dan sebaiknya kita mengikuti pengalaman Choa Gin San, murid dari pendekar Gan Beng Hon dan istrinya yang tewas ketika berusaha mencari murid ini Kemana kah perginya Choa Gin San? Seperti telah diceritakan di bagian depan ketika terjadi keributan di dalam kelenteng Ban Hoa Tong di kota Chin An, Gin San terbawa oleh para saikong yang mengadakan pengacauan itu dan tidak ada seorang pun tahu kemana anak itu dibawa pergi karena tidak meninggalkan jejak sama sekali Menurut dugaan Tian KHI I Hwesio, Gan Beng Hon dan yang lain-lain para penyerbu itu adalah orang-orang dari Im Yang Pai Sehingga akibatnya Im Yang Pai mengalami penyerbuan dan dihancurkan oleh pasukan pemerintah Akan tetapi benarkah demikian? Tepat seperti dugaan Louisian Lo Jin, memang sesungguhnya Im Yang Pai hanya terkena fitnah belaka Im Yang Pai tidak tahu menahu tentang penyerbuan itu Akan tetapi siapakah para saikong yang amat lihai itu, yang telah menyerbu kudil dan mengacaukan upacara penyambutan benda suci dari agama Buddha? Mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan agama Bengkau Pada waktu itu, aliran agama atau kebatinan Bengkau merupakan aliran kebatinan yang menyeleweng dan dimasuki oleh golongan sesat di dunia Kang Ou Dan pelajaran-pelajarannya menjurus ke ilmu klenik dan sihir Bagaimanakah asal-usul dari aliran kebatinan Bengkau ini? Tidak banyak orang tahu, akan tetap menurut catatan lama, aliran kebatinan ini datang dari dunia barat, yaitu tepatnya dari negara Persia, Iran Bengkau merarti agama terang dan asalnya dari agama Mani Iran, atau yang terkenal dengan sebutan Manichaeism Mani adalah nama seorang pemuda bangsawan, terlahir dalam tahun 200 kurang lebih, dan terdidik dalam lingkungan sektemanda Alans Pada waktu itu terdapat dua agama besar yang saling bersaing dan bermusuhan, yaitu agama Kristen dan agama Mitraism Sedangkan agama asli dari Persia sendiri adalah agama Magism Pemuda Mani mempelajari semua agama ini, memperkembangkannya, bahkan mengambil bagian-bagian yang dirasa cocok dan dicampur adukan sehingga dia berhasil membangun suatu agama baru yang kemudian Berkembang dan dinamakan menurut namanya, yaitu agama Manichaeism Tentu saja karena berasal dari penggabungan tiga agama Kristen, Mitraism dan Magism, maka agama Manichaeism ini mempunyai bagian-bagian dari tiga agama itu Dengan penuh semangat, Mani secara resmi mendirikan agamanya itu pada hari penobatan Raja Persia, yaitu Raja Sapurke yang menaruh simpati kepada ajaran agama baru ini Karena memperoleh dukungan Raja yang berkuasa, maka Mani dapat bergerak bebas, dan ia berkelana ke seluruh negeri untuk menyebarkan agamanya Bahkan dia mengunjungi luar negeri, sampai ke India dan ke Tiongkok sebelah barat Karena di Tiongkok dia sukar memperoleh penyambut, dia kembali ke Persia dan mulailah ia memperoleh banyak pengikut, bahkan banyak kaum bangsawan dan keluarga Raja yang menjadi pengikutnya Akan tetapi, diam-diam kaum agama Magism merasa iri dan memusuhinya sebagai penyebar agama palsu Hanya karena Raja Sapurim mendukungnya, maka Mani masih dapat bergerak dengan leluasa Bahkan Raja penggantinya, yaitu Raja Hormizd, juga terpengaruh oleh Manichaeism sehingga agama ini dapat berkembang biak dengan suburnya Akan tetapi ketika Mani mulai menjadi tua, Raja Hormizd diganti oleh Raja Barhamid yang beragama Magism dan condong kepada Kastamagians Mani kehilangan tempat berpijak yang kokoh, dia ditangkap dan diserahkan kepada Kastamagians yang menjadi musuhnya dan Mani dihukum mati sebagai seorang penyebar agama palsu, sebagai utusan iblis Setelah itu, pemerintah Persia di bawah Raja Barhamid berusaha untuk membasmi agama Manichaeism Akan tetapi tidak begitu berhasil karena memang sudah banyak pengikutnya dan ketika terjadi pembasmian itu Banyak pengikut yang pergi melarikan diri ke timur, ke India dan ada pula yang pergi ke Tiongkok Aliran kebatinan Manichaeism berkembang menjadi aliran kebatinan yang mendambakan mistik dan kelemik Pada mulanya, Mani sendiri menganut paham dualisme, seperti paham kaum kebatinan indian Menurut Mani, terang adalah baik dan gelap adalah jahat Pengetahuan tentang agama Mani atau Bengkau adalah pengetahuan tentang alam dan unsur-unsurnya Antara kebalikan-kebalikan dan penyelamatan adalah proses membebaskan unsur terang dari gelap Menurut Mani, di dalam alam semesta terdapat dua kekuasaan yang saling bertentangan, yaitu terang dan gelap Setan lahir di kerajaan gelap Selanjutnya, menurut pelajaran Mani, manusia pertama adalah ciptaan setan Akan tetapi di dalam manusia itu juga terdapat unsur terang dari Tuhan Setan berwasaha untuk mengikat manusia dengan kegelapan atau kejahatan Namun roh-roh terang berusaha untuk membebaskannya Mani sendiri menamakan dirinya sebagai duta terang Inilah asal mulanya nama Bengkau, agama terang Hanya dengan bantuannya dan murid-muridnya yang terpilih maka terang dapat dipisahkan dari gelap Seperti dalam segala macam agama yang ada di dunia ini, dasar daripada agama itu adalah untuk menuntun manusia ke dalam kebaikan Demikian pula dengan Bengkau atau yang asalnya bernama Manichaelism itu Di antara para penganutnya, terdapat penganut atau umat biasa dan ada pula yang pilihan Penganut pilihan ini harus mentaati bermacam-macam larangan, di antaranya adalah larangan membunuh makhluk berjiwa Akan tetapi dari prakteknya, agama menjadi semacam pegangan untuk kesenangan diri pribadi Untuk penghiburan dan tempat menggantungkan harapan-harapan Untuk melarikan diri dari kenyataan hidup Dan akhirnya Manichaelism juga penuh dengan penyelewengan-penyelewengan dari dasar semula Banyak dipelajari ilmu-ilmu sihir dan mistik Akan tetapi harus diakui bahwa agama ini pernah menjadi agama besar yang menguasai hampir seluruh Persia Bahkan meluas sampai ke India dan ke Tiongkok Demikanlah catatan ringkas tentang agama Mani atau agama terang yang hanya hidup sampai pada abad ke-13 itu Biarpun di Tiongkok agama ini belum pernah menjadi agama terbesar Namun setidaknya pada waktu cerita ini terjadi agama Bengkau merupakan agama yang menjadi saingan aliran-aliran lain Sungguhpun agama Bengkau ini dikenal sebagai agama yang banyak dipeluk oleh golongan sesat dari dunia Persilatan Pada waktu cerita ini terjadi, aliran Bengkau belum begitu kuat, belum terpusat dan di mana-mana ada tokoh yang menyusun perkumpulan-perkumpulan sendiri Menggunakan nama Bengkau, dan biarpun ada unsur-unsur agama Bengkau di dalamnya Namun sudah bercampur dengan segala macam aliran yang mengutamakan mistik dan sihir Ketahyulan yang memuja kekuasan-kekuasan mujijat sehingga agama yang pada mulanya dimaksudkan untuk menjadi penerang ini malah menjadi sumber orang-orang yang memuja kegelapan Di daerah utara, Bengkau dikuasai oleh tiga orang saikong yang amat lihai Mereka itu dikenal dengan nama Kuan Chin Chu, Ho Kim Chu, dan Tian Bok Chu Mereka bertiga ini memimpin agama Bengkau yang dibawa dari India oleh seorang pertapa dari Himalaya Seorang kakek aneh yang sakti, ahli ilmu silat tinggi dan ahli sihir Kakek ini sebetulnya adalah peranakan India, bernama Maki Sing Akan tetapi karena selama puluhan tahun dia berkelana di Tiongkok Maka diamahir berbahasa Han, bahkan memiliki julukan si Tian Sian Su, kakek sakti dari India Akan tetapi, karena maklum bahwa aliran kebatinan mereka dicurigai dan dimusuhi pihak-pihak lain Bahkan pernah digempur oleh para pendekar dari partai, partai perselatan besar yang menganggap praktek-praktek mereka itu menyesatkan rakyat Dan menjurus ke arah kecabulan dan penggunaan obat dius Maka akhirnya aliran kebatinan ini menyembunyikan diri Ketika aliran kebatinan Bengkau itu ditimpin oleh Kuan Chin Chu dan dua orang sutainya di bawah perlindungan gurunya Maka mereka itu mengambil tempat yang tersembunyi dan rahasia Yaitu di dalam guha-guha di sepanjang pantai Pohai, di dekat muara sungai Huang Ho Di dalam sebuah di antara guha, guha besar itulah si Tian Sian Su atau Maki Sing bertapa Dan tiga orang muridnya memimpin para anggauta Bengkau di tempat terpencil ini Karena pernah dimusuhi oleh para pendekar dan aliran kebatinan yang lain Maka timbul dendam dan sakit hati pada batin para anggauta Bengkau Oleh karena itu, selalu mereka menanti kesempatan untuk membalas dendam Akhirnya, atas petunjuk dari Maki Sing, Bengkau mulai bergerak untuk menjalankan siasat mereka untuk mengadu domba agar sakit hati mereka dapat terbalas Biarkan aliran-aliran lain itu bermusuhan sendiri dan yang menjadi sasaran pertama mereka adalah Im Yangkau Maka terjadilah penyerbuan di Kuil Ban Ho Tong di Chin An itu Pada waktu agama Buddha yang merupakan agama terbesar di waktu itu dan didukung oleh pemerintah Melakukan upacara penyambutan benda suci Dengan menyamar sebagai orang-orang Im Yangkau Mereka telah mengadu domba antara orang-orang Im Yangkau dengan orang-orang agama Buddha dan dengan pemerintah Saekong yang memimpin penyerbuan itu adalah seorang tokoh tingkat dua dari Bengkau Yang menjadi murid utama dari tiga orang pemimpin Bengkau itu Dialah yang menangkap Gim San ketika anak ini terbawa di atas kepala Liao Karena anak itu telah mengetahui segalanya Maka para anggauta Bengkau ini menangkapnya dan membawanya pulang ke pantai Pohai Murid utama atau Saekong yang memimpin penyerbuan itu adalah si Muka Kuning yang bersenjata sepasang Kongce Dan dalam penyerbuan itu, selain dibantu oleh para anak buah Bengkau dia juga dibantu oleh tiga orang adik seperguruannya Semuanya tokoh-tokoh kelas dua dari Bengkau Yang pertama adalah Saekong Muka Brawut bersenjata siang kiam Sedangkan ketiga dan keempat adalah dua orang nenek yang juga merupakan murid-murid terpandai dari tiga orang pimpinan Bengkau itu Saekong Muka Kuning bersama setainya dan dua orang semuanya kini telah menghadap tiga orang pemimpin Bengkau Sambil membawa Gim San yang ditotok dan selain tidak mampu bergerak, juga tidak dapat mengeluarkan suara Mereka berempat berlutut di depan tiga orang kakek yang duduk di atas kursi berukir Dan Gim San dibiarkan rebah di atas lantai batu Kakek Muka Kuning menceritakan hasil dari pengacauan yang mereka lakukan di kuil Ban Hoitong itu Didengarkan dengan penuh perhatian oleh tiga orang gurunya Bagus kata Kuhan Gim Chu yang bertubuh tinggi besar Dan apakah engkau telah meninggalkan lencana itu Teo Chu telah sengaja membiarkan Huo Siu itu merampas lencana yang tergantung di leher Teo Chu Jawab si Muka Kuning Tiga orang kakek pimpinan Bengkau itu tertawa girang Bagus, bagus Kalau begitu tidak percuma aku bersusah payah membunuh orang Im Yang, pai itu el kata Tian Bok Chu, ketua ketiga yang bertubuh keit dan bersikap lemah lembut itu Kiranya ketua ketiga Bengkau ini sendiri yang telah membunuh Liang Bin Chu, tokoh Im Yang, pai Dan merampas lencana untuk dipergunakan menjatuhkan fitnah kepada Im, Yang, pai Ho Kim Chu sejak tadi memandang kepada Gim San yang rebah di atas lantai Anak ini tidak pingsan, hanya tidak mampu bergerak dan tidak mampu bersuara Akan tetapi kebetulan sekali dia rebah dengan muka menghadap kepada tiga orang ketua Bengkau itu Matanya dapat melotot dan bergerak, gerak dengan sinar matanya yang tajam penuh Keberanian dia menentang tiga orang kakek yang duduk di atas kursi itu Ho Kim Chu tertarik sekali Sekali pandang saja dia tahu bahwa anak laki, laki itu bukanlah anak laki, laki biasa Dalam keadaan seperti itu, anak laki-laki lain tentu akan pucat ketakutan atau setidaknya akan menangis Akan tetapi anak ini sama sekali tidak kelihatan takut, bahkan matanya bersinar-sinar penuh keberanian dan kemarahan Memandang tiga orang kakek ketua Bengkau dengan penuh tantangan Ho Kim Chu ini teringat akan anaknya sendiri, anak laki, laki tunggal yang telah mati ketika baru berusia lima tahun Karena anaknya itu sakit dan mati ketika dia sedang berpergian Maka ketika dia pulang dan mendengar anaknya telah mati dan telah dikubur Dia menjadi marah sekali, dan seketika dia membunuh istrinya sendiri yang dipersalahkan tidak dapat menjaga anak tunggal itu Semenjak saat itu, Ho Kim Chu tidak pernah kelihatan gembira dan kini setelah dia melihat ginsan Timbul rasa tertarik dalam hatinya Kalau anaknya tidak mati, tentu seperti ini besarnya dan akan banggalah dia mempunyai anak yang demikian tabah dan bersemangat seperti anak ini Hei, siapakah anak ini dan kenapa kalian membawanya kres ini? Kalian tahu bahwa tempat ini tidak boleh diketahui orang lain Tiba-tiba Ho Kim Chu menegur empat orang murid itu Mendengar teguran suhu mereka yang kedua itu Empat orang tokoh Bengkau ini menjadi terkejut dan ketakutan Mereka tahu akan bengisnya peraturan di Bengkau Maka cepat mereka berlutut dan minta ampun Harap Semwi suhu sudi mengampuni Teo Chu berempat Anak ini adalah anak yang berani mengganggu usaha Teo Chu pada malam hari ketika mengacau perayaan di Ikuil sehingga hampir menggagalkan usaha itu Si Muka Kuning lalu menceritakan peristiwa itu, didengarkan oleh tiga orang kakek itu yang kini memandang kepada ginsan penuh perhatian Nah, karena anak ini telah mengetahui kesemuanya dan mengenal Teo Chu Maka Teo Chu merasa bahwa tidak baik kalau melepaskan dia Maka Teo Chu membawanya ke sini Mohon keputusan dari suhu sekalian hukuman apa yang akan dijatuhkan kepadanya Tian Bok Chu, ketua ketiga yang katai dan lemah lembut itu, kini bangkit dari kursinya dan menghampiri ginsan ketika dia berjalan itu Nampak keandahan pada diri kakek berusia kurang lebih 45 tahun ini Jalannya berlenggang halus, berlenggak lengguk langkahnya, seperti langkah seorang perempuan Dan matanya titik bersinar genit, mulutnya tersenyum aneh ketika dia mengamat-amati wajah dan tubuh ginsan orang ketiga dari pimpinan Bengkau ini memang mempunyai pembawaan yang aneh Dia amat suka kepada laki-laki, terutama yang masih muda remaja, dan selamanya dia tidak pernah mendekati wanita, apalagi menikahi Dia adalah seorang bertubuh pria akan tetapi berselera wanita, maka dia suka sekali kepada laki-laki muda belia Kini, melihat ginsan, dia tertarik sekali Hem, karena dia orang luar, mestinya dia dibunuh Akan tetapi, eh, serahkan saja dia kepadaku dan dia akan menjadi orang dalam, menjadi muridku Hai, Hik dan Tianbok Chu terkekeh genit seperti orang yang malu-malu karena ketahuan rahasianya atau kelemahannya Ketika terkekeh ini, otomatis dia mengangkat tangan kiri dan menggigit telunjuknya dengan sikap genit sekali sehingga menjadi menyeramkan Wajah Hok Kim Chu yang sejak tadi sudah tertarik itu berubah merah Tidak, Sute, dia mengingatkan aku kepada puteraku, serahkan saja dia kepadaku Melihat kedua orang Sutenya itu bersetegang Puan Chin Chu lalu mengangkat tangan dan berkata kepada empat orang muridnya Kalian berempat boleh mengundurkan diri dan mengasoh, biarkan anak ini di sini Empat orang murid itu bernapas lega karena mereka tidak menerima hukuman karena membawa anak itu Maka setelah memberi hormat, dua orang Saekong dan dua orang nenek itu lalu mengundurkan diri Setelah mereka pergi, Puan Chin Chu berkata kepada dua orang kakek itu Sute berdua jangan memperebutkan dia Ketahuilah bahwa sejak dia dibawa masuk, aku sudah memutuskan untuk menghukum mati dia Dia adalah orang dari pihak musuh, tentu akan mendendam kepada kita dan kelak akan membahayakan kalau dibiarkan hidup Aku sendiri yang akan membunuhnya, Sute Aih, T.W.A. Suheng licik, ah Apakah kau kira kami tidak tahu bahwa T.W.A. Suheng tentu hendak menggunakan darah dan otak anak ini Untuk menyempurnakan ilmu Toat Beng Tok Chiang yang sedang kau pelajari itu, kata Tian Bok Chu Kiranya pada waktu itu, orang pertama dari tiga ketua Beng Kau ini sedang menerima ilmu baru dari suhu mereka Ilmu pukulan yang disebut Toat Beng Tok Chiang, tangan beracun pencabut nyawa Ilmu pukulan ini adalah ilmu pukulan keji, melatih tangan menjadi beracun dan caranya adalah merendamnya dengan segala macam racun rahasia dan minum darah dan makan otak anak-anak yang memiliki darah bersih dan tulang yang baik Untuk menyempurnakan ilmu mujijat ini Kuan Chin Chu telah minum darah dan makan otak enam orang anak pilihan Dan ketika tadi dia melihat Ginsan, dia tertarik sekali dan ingin minum darah dan makan otak anak ini untuk memperlengkapi latihannya Memang, di antara tiga orang murid Mak Il Sing, Kuan Chin Chu ini termasuk yang paling liai Sungguh pun dua orang sutenya juga luar biasa sekali kepandayan mereka dan tidak banyak selisihnya dengan kepandayannya sendiri Wajah Kuan Chin Chu berubah merah mendengar teguran Tian Bok Chu Sam Sute, kalau benar demikian, kau mau apa? Dia ini orang luar, bahkan dari pihak musuh dan semestinya dihukum mati Dan kalau aku mengambil darah dan otaknya, apa salahnya nanti dulu? Suheng Elokim Ku yang tinggi kurus akan tetapi suaranya parau besar itu berseru dan juga dia sudah berdiri dari kursinya Seperti ku katakan tadi, sewaktu tadi Suheng bicara dengan para murid Aku telah memperhatikan anak ini yang mempunyai kemiripan dengan mendiam puteraku Maka aku ingin mengambil dia sebagai pengganti anakku Tidak, dia adalah calon muridku Tian Bok Chu menjerit dengan suara wanitanya Murid apa? Paling-paling menjadi kekasihmu dan kau taksa dia menemanimu tidur Hokim Ku mengecek Kalau begitu kau mau apa? Ji Suherek, jangan kira aku takut padamu Teriak Tian Hok Chu galak Aku pun tidak takut kepadamu Dan juga aku akan menentang kalau TWA Suheng akan membunuh anak ini kata Hokim Ku Hem, sungguh tidak baik kalau kita bertiga berebutan seperti ini Masa kita harus berkelahi sendiri memperebutkan seorang bocah yang datang dari pihak musuh Kwan Chin Chu mengerutkan alisnya Lalu memandang kepada anak itu yang sama sekali tidak kelihatan takut mendengar dirinya diperebutkan itu Sebenarnya, jantung Gin San berdebar penuh ketegangan dan dia mengikuti seluruh perbantahan itu dengan penuh perhatian Akan tetapi, memang pada dasarnya anak ini pemberani dan tidak pernah mengenal takut Maka dia tidak memperlihatkan ketegangan hatinya itu pada wajahnya Biarlah kita serahkan kepada anak ini sendiri untuk menentukan Akhirnya Tian Hok Chu mendapatkan akal Sekali tangannya bergerak, dia telah menepuk leher dan punggung Gin San Dan seketika anak itu mampu bergerak dan Bersuara lagi Gin San bangkit duduk menggosok-gosok kedua kakinya yang terasa lemas Kemudian dia pun bangkit berdiri, menghadapi tiga orang kakek yang menyeramkan itu Hei, anak manis Lekas kau pilih sendiri di antara kami bertiga Siapa yang kau pilih? Kau pilih aku, ya? Tanggung pasti senang Tian Hok Chu berkata sambil tersenyum meringis dalam usahanya menarik muka manis Akan tetapi karena memang mukanya buruk Maka aksinya sebagai seorang wanita itu malah membuat wajahnya kelihatan mengerikan dan menakutkan Hem, kau pilih aku saja, matimu tidak sampai tersiksa Kata Kuan Chin Chu yang tinggi besar Anak baik, akulah calon ayahmu Engkau ku jadikan pengganti anakku Kata Hok Kim Chu tidak mau kalah Gin San adalah seorang anak yang luar biasa sekali Dia tidak pernah mengenal takut, dan di samping ini dia pun cerdik luar biasa Akan tetapi, menghadapi tiga orang kakek yang menyeramkan itu, dia merasa ngeri juga Sambil menggosok-gosok kedua lengannya yang masih kesemutan itu dia memutar otak mencari akal Dia tahu bahwa dirinya berada dalam ancaman bahaya Terjatuh ke tangan seorang di antara tiga kakek iblis ini Yang manapun, dia sama sekali tidak suka Karena dia tahu bahwa kalau dia tidak mati, tentu akan hidup tersiksa Akan tetapi, menolak begitu saja pun berarti tidak akan mati Maka sebaiknya menggunakan akal agar kematiannya itu dapat tertunda Waktu hidupnya dapat diperpanjang sehingga dia dapat mencari akal dan kesempatan untuk dapat meloloskan dan melarikan diri Biarkan aku memeriksa kalian dan memilih Milih, akhirnya dia berkata sambil pura-pura memandang mereka itu dengan sepasang matanya yang jeli dan tajam itu Padahal sejak tadi sebelum dibebaskan dari toto kampun dia sudah memperhatikan mereka bertiga Dia menghampiri kuan cincu yang tersenyum-senyum Dia memandang wajah kakek ini Lalui bentuk tubuhnya yang tinggi besar seperti raksasa Lalu mengangguk-angguk Lociampua ini gagah perkasa seperti kuan kong Maka mati di tangan lociampua merupakan kematian yang terhormat sekali Ha, 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 bagus sekali Nah, kedua sute, dengarkah kalian? Anak ini bicara tepat Kata kuan cincu, hatinya bangga bukan main sehingga kepalanya terasa melembung besar Dia disamakan dengan kuan kong atau kuan intiang Panglima atau pahlawan yang amat terkenal di jaman senkok Akan tetapi ginsan sudah melangkah menghampiri hokim cu Sebenarnya, kepada kakek inilah hatinya lebih condong Karena kakek ini tadi menyatakan hendak mengambilnya sebagai anak Pengganti anaknya yang mati Lociampua ini juga amat gagah perkasa seperti Tiohawi Maka menjadi puteranya tentu amat terhormat dan mulia Katanya Ha, ha, kau dengar tadi? Dia lebih suka menjadi anakku Dan dia benar, kalau dia menjadi anakku Dia akan menjadi seorang anak yang terhormat dan mulia Juga terlindung karena aku akan melindunginya Dengan taruhannya waku Orang kedua dari pimpinan Bengkau ini juga merasa bangga sekali Tiohawi adalah seorang tokoh pula Di antara pahlawan-pahlawan jaman senkok Yang kedudukannya boleh dikatakan sejajar dengan kuan kong Akan tetapi Ginshan sudah menghampiri kakek ketiga yang tertawa-tawa dan tersenyum-senyum dengan sikap genit Diam-diam Ginshan merasa serem berdekatan dengan kakek bertubuh keit dan lemah lembut ini Sikapnya dan gerak-geriknya seperti wanita yang genit akan tetapi Wajahnya kasar dan buruk sehingga menimbulkan perasaan serem di dalam hatinya Membuat bulu tengkruknya meremang Akan tetapi Anak ini menguatkan hatinya dan sambil menatap wajah kakek ketiga ini Dia berkata Lociampu ini amat ramah dan manis budi Kalau menjadi muridnya tentu amat menyenangkan sekali Hai hik, hahaha Ji Suheng dan Tua Suheng dengarlah baik-baik Bukankah dia lebih senang kepada ku katanya sambil tertawa-tawa dan menutupi mulutnya dengan tangan seperti lagak seorang darah remaja Kegembiraan Kuan Chin Chu yang dianggap sebagai Kuan Kong tadi makin berkurang ketika dia mendengar betapa anak itu pun memuji-muji kedua orang sutainya Maka kini dengan suara lantang dan galak ga membentak Jadi siapakah yang kau pilih antara kami bertiga? Pilih aku saja, calon ayahmu Bok Kim Chu berkata Tidak, pilih aku saja, ya sayang Tian Bok Chu membujuk Jin San memandang kepada mereka bertiga secara bergantian Kemudian terdengar lantang jawabannya yang ditunggu Tunggu oleh tiga orang itu Aku tidak pilih siapa-siapa Tiga orang kakek itu terkejut dan air muka mereka mulai berubah, bengis dan marah Melihat ini, Jin San cepat menyambung kata-katanya tadi Aku tidak memilih siapa-siapa atau aku juga memilih semuanya Lo Chiampu bertiga sama hebat, sama gagah Maka bagaimana aku dapat memilih seorang di antara kalian? Juga aku tidak mungkin bisa memilih semuanya Sekarang begini saja, daripada berebut Dan karena aku pun tidak bisa berat sebelah memilih seorang di antara lo Chiampu bertiga Bagaimana kalau diadakan sayang bara saja? Sayang bara tiga orang kakek itu bertanya dengan penuh perhatian Memang amat mengherankan betapa Seorang anak laki-laki kecil yang usianya baru 10 tahun itu telah dapat mempermainkan tiga orang kakek iblis yang amat terkenal sebagai timpinan atau ketua dari Bengkau itu Padahal tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ong pun akan gemetar dan ketakutan kalau berhadapan dengan mereka bertiga ini Ya, sayang bara Aku mempunyai suatu teka teki, suatu rahasia alam yang sampai kini belum ada ahli yang mampu memecahkannya Nah, siapa di antara lo Chiampu bertiga mampu menjawab teka teki atau pertanyaan abadi ini Menjawab dengan tepat, jujur, dan tidak dapat dibantah kebenarannya Dialah yang menang dan aku tentu memilih dia kaum penganut Bengkau adalah orang-orang yang suka akan segala macam ilmu klenik Suka akan segala kemujijatan dan akan kebatinan yang muluk-muluk, penuh rahasia dan yang mengandung mistik Juga mereka terkenal suka akan permainan kata-kata yang tinggi-tinggi dan sukar diartikan Maka kini mendengar usul anak kecil ini, tentu saja mereka tertarik bukan main Wajah mereka berseri dan mereka ingin sekali segera mendengar apa gerangan teka teki yang mengandung rahasia alam itu Mereka yang gila akan hal-hal aneh ini, yang gemar berbantahan dengan hal-hal yang mereka namakan soal-soal batiniyah Yang abstrak-abstrak, yang gaib-gaib, tentu saja sama sekali tidak tahu bahwa mereka sedang dipermainkan oleh anak nakal ini Seorang anak kecil berusia 10 tahun seperti Gimsan ini mana tahu tentang segala klenik dan kebatinan? Kalau dia membuat dan menantang itu adalah karena dia hendak menggunakan akal mengulur waktu sambil mencari siasat dan kesempatan untuk menyelamatkan diri Tentu saja anak ini hanya mengenal teka teki kanak-kanak, segala macam cangkriman permainan kanak-kanak yang kadang-kadang memang mengandung pertanyaan-pertanyaan yang tak masuk di akal dan bahkan orang tua pun tidak mampu menjawabnya Lekas katakan apa teka teki itu? Kata Kuan Chin Chu sambil mendekat Hayo keluarkan semua pertanyaanmu tentang ilmu gaib, pasti dapat ku jawab Ho Kim Chu menyombongkan diri Hayek, memang engkau menyenangkan sekali kata Tian Bok Chu sambil mengelus dagu Gimsan Andai berteka teki, hayek Gimsan mengkirik Balutengkuknya meremang ketika merasakan usapan jari-jari yang dilakukan demikian mesra dan halus Dagunya terasa geli dan bulutengkuknya meremang Teka teki ku ini hanya sebuah dan agar tidak sampai berebut dan tidak ikut-ikutan Maka sebaiknya kalau Lo Chiampu bertiga memberi jawaban dengan tulisan di atas kertas Dengan demikian kalian tidak dapat saling menjiplak bagus Bagus Kuan Chin Chu berseru Itu benar sekali sambung Ho Kim Chu Anak yang baik, anak yang tampan, anak yang pandai Hayek Tian Bok Chu memuji-muji Mereka lalu sibuk mengambil kertas dan alat tulis Persis seperti tiga orang anak kecil yang hendak diuji kepandayan mereka oleh seorang guru sekolah mereka Diam-diam Gimsan merasa geli juga sungguhpun dia masih bingung karena dia belum bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri Nah, sebelum aku memberitahukan Teka teki ku, hendaknya Lo Chiampu bertiga ingat betul bahwa yang menang adalah dia yang dapat memberi jawaban yang tepat, jujur, dan yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya Kalau jawaban itu masih dapat dibantah, maka jawaban itu berarti tidak benar Tiga orang kakek itu memandang kepada Gimsan dengan matlah, tak pernah berkedip, dan dengan penuh perhatian dan ketegangan, dan mereka mengangguk menyetujui Memang, tentu saja jawaban yang benar adalah yang tepat dan yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya Ini sudah sewajarnya Nah, dengarkan sekarang Teka teki ku yang menjadi rahasia alam Semwilo Chiampu kata Gimsan dengan suara lantang dan denga lagak mengurui Pertanyaan Teka teki itu adalah, siapakah di antara telur dan ayam yang lebih dulu berada di dalam dunia ini Tiga orang kakek yang sudah memasang telinga penuh perhatian dan ketegangan itu, sejenak melongot, kemudian muka mereka menjadi merah karena mereka merasa dipermainkan Ada rasa geli juga dan dalam hati mereka disamping kemarahan Pertanyaan itu merupakan Teka teki senda gurau yang dilakukan oleh anak-anak Jangan main-main kau bentak kua cincu marah, siapa main-main, lo Chiampu? Bukankah merupakan pertanyaan yang amat baik? Kita sudah sama mengenal apa itu telur dan apa ayam Akan tetapi dapatkah lo Chiampu bertiga menjawab Mana di antara keduanya itu yang lebih dulu berada di dalam dunia? Nah, jawablah, akan tetapi harus tepat dan jawaban harus tidak dapat dibantah pula kebenarannya Tiga orang kakek itu mengerutkan alisnya dan mulailah mereka berpikir-pikir Mereka sudah biasa membicarakan dan mempelajari tentang rahasia alam, rahasia perbintangan, rahasia nasib manusia dan sebagainya lagi Dan kini mereka dihadapkan dengan pertanyaan remeh yang biasanya untuk permainan kanak-kanak Akan tetapi, begitu mereka memikirkan dengan mendalam, nampaklah oleh mereka kesukaran dalam menjawab pertanyaan itu Makin direnungkan, makin sulitlah jawabannya, karena jawaban apapun yang diberikan adalah serba salah Padahal bagi Ginsan sesungguhnya dia tidak ingin benar-benar bermain teka-teki melawan tiga orang kakek itu Dia tidak peduli apakah hayamnya yang ada lebih dulu, ataukah telurnya Yang penting, bagi dia adalah penguluran waktu untuk menyelamatkan diri Maka dia membiarkan tiga orang kakek itu mengerutkan alis, kadang-kadang memejamkan mata, menggosok-gosok dahi, pelipis, menjambak-jambak rambut, mengeluh dan menggereng Akan tetapi celakanya, setiap kali dia menggerakkan kaki hendak menjauhkan diri, tentu ada seorang di antara mereka yang memandangnya sehingga dia selalu harus membatalkan niatnya untuk lari Kini tiga orang kakek itu mulai mencorat-corat di atas kertas masing-masing Mereka itu demikian tekun, persis tiga orang anak sekolah menghadapi ujian Ketika melihat tiga orang kakek itu sudah mulai menulis dan mencurahkan seluruh perhatian kepada kertas di depan mereka Diam-diam dan perlahan-lahan ginsan keluar dari dalam ruangan itu dengan hati-hati sekali Jantungnya berdegup tegang dan dia berjalan keluar dengan kaki belakang diangkat Akan tetapi baru saja dia keluar dari ruangan, tiba-tiba tubuhnya tertarik ke belakang Dia terkejut bukan main dan menengok Betapa heran dia melihat bahwa tidak ada siapapun yang menariknya Yang ada hanyalah Tian Bokcu yang masih duduk dan kini meluruskan tangan kiri ke depan Dari telapak tangan si kakek genit inilah terdapat hawa yang menyedotnya sedemikian kuat Sehingga dia tertarik kembali ke dalam ruangan itu Seolah-olah dari telapak tangan itu mengandung daya tarik besi semirani yang mujijat Dan sesungguhnya lah, kakek ketiga dari Bengkau ini telah mempergunakan sinkang yang amat kuatnya Untuk menarik kembali ginsan yang hendak melarikan diri Hei hei, kau hendak berkeliaran ke mana anak manis? Lihat, jawabanku sudah selesai katanya sambil menyerahkan kertas yang dilipatnya itu kepada ginsan Anak ini terpaksa duduk kembali dan menerima kertas lipatan itu Ketika dia membukanya dan membacanya, hampir saja dia tertawa bergelak Jawaban kakek genit ini sungguh lucu bukan main, jawaban yang belum pernah didengarnya dari siapapun juga Ketika dia bermain teka teki dengan Sian Lun, Ailing dan anak-anak lain Jawaban itu hanya merupakan beberapa huruf singkat yang berbunyi, yang lebih dulu adai Allah Tahi Ayam Seperti ketika dia bermain teka teki dengan anak-anak Sekarang pun dia sudah menyusun bantahan-bantahan untuk jawaban itu karena syarat untuk menang adalah jawaban yang tidak dapat dibantah kebenarannya Dua orang kakek lainnya juga menyerahkan kertas mereka dan dengan girang ginsan melihat bahwa untuk jawaban kedua orang kakek ini pun dia sudah siap dengan bantahannya seperti biasa dia lakukan bersama anak-anak Jawaban kuan cincu adalah, ayam yang lebih dulu ada Sedangkan jawaban hokim cu adalah, telur lebih dulu Ginsan tersenyum dan menggenggam tiga gulungan kertas jawaban itu dan memandang kepada mereka yang menanti penuh harapan untuk menang Aku telah membaca jawaban lociampu bertiga Pertama akan kubacakan jawaban lociampu ini, dia menudin kepada kuan cincu karena dia belum mengenal nama mereka Heh, anak baik Aku adalah kuan cincu, dia ini suteku hokim cu dan yang itu adalah sutekian bok cu Hayo kau katakan, bukankah jawabanku yang benar kata kuan cincu? Baiklah kubacakan jawaban lociampu kuan cincu, kata pula Ginsan sambil membuka kertas jawaban ilu Lociampu menjawab bahwa ayam yang lebih dulu ada Bagaimana alasannya? Maka lociampu menjawab demikian Tentu saja demikian kata kuan cincu dan dia mengerutkan alisnya seperti biasanya para ahli kebatinan Kalau sedang berdebat tentang apa yang mereka namakan soal, soal kebatinan TKTK itu berbeda dengan pertanyaan tentang dua hal berlawanan yang mengandung unsur im dan yang Kalau dua hal pertentangan yang mengandung unsur im dan yang, misalnya gelap dan terang Kiri dan kanan atas dan bawah, dingin dan panas dan sebagainya, tentu keduanya kait, mengait dan saling melahirkan, saling membunuh pula Misalnya gelap dan terang Keduanya tentu tercipta secara berbareng, karena kalau tidak ada gaat mana bisa muncul terang Sebaliknya kalau tidak ada terang, mana bisa kita mengenal gelap Kita mengatakan sesuatu itu kiri karena ada titik kanan dan sebaliknya Itulah adanya dua unsur berlawanan sifatnya namun satu juga, unsur yang mengandung im dan yang Akan tetapi pertanyaanmu itu sama sekali tidak mengandung unsur im dan yang, dua unsur yang berlawanan itu, melainkan mengandung dua unsur yang kunamakan, unsur biang dan anak Kalau ada dua unsur biang dan anak, sudah tentu yang ada lebih dulu adalah biangnya, bukan anaknya Seperti juga bumi adalah unsur biang, dan segala pertumbuhan adalah unsur anak, maka tentu bumi yang ada lebih dulu Maka atas dasar perhitungan itulah maka ayam yang lebih dulu ada daripada telur Nah, betul tidak seorang anak kecil seperti Gim San di jejali teori-teori yang muluk-muluk macam itu, tentu saja menjadi pening seketika Dia hanya mengajukan dalil kanak-kanak seperti biasa kalau dia bermain teka-teki dengan anak-anak lain Jawabanmu itu baik sekali, locian tse, akan tetapi tetap saja masih dapat dibantah Kau bilang bahwa ayam yang lebih dulu ada, akan tetapi ingatlah bahwa ayam itu menetas dari telur, maka kalau belum ada telurnya, mana mungkin ada ayamnya Hahaha, bagus sekali, engkau memang patut menjadi anakku Ha, ha, bantahanmu itu sekaligus menghancurkan teori Suheng, dan juga berarti membenarkan jawabanku kata Hokim Ksu Sedangkan Kuan Chin Chu yang mendapatkan bantahan itu sudah mengerutkan alis lagi, memijat, mijat pelipisnya memutar-mutar Kau tak memikirkan persoalan pelik itu Nanti dulu, locian pua Hokim Ksu kata Ginsan sambil membuka kertas jawaban kakek ini Locian pua menjawab bahwa telur yang ada lebih dulu, tentu saja dan pasti benar Kata Hokim Ksu penuh semangat Seperti kau katakan dalam bantahanmu terhadap Suheng tadi, tidak akan ada ayam kalau tidak ada telur karena ayam menetas dari telur Selain itu, juga sesuatu berasal dari kekosongan Alam semesta adalah kosong pada mulanya Lihatlah pohon besar itu Asalnya tumbuh dari biji dan kau boleh buka biji itu Pasti semua biji buah tepat pada tengah-tengahnya adalah kosong Dan telur merupakan lambang kekosongan karena kekosongan itu digambarkan sebagai suatu bulatan Telur mengandung unsur taikek Dari taikek terciptalah imbyang dan barulah segaya sesuatu dapat tercipta melalui inyang Akan tetapi yang ada lebih dulu adalah tai, kek, karena tanpa tai, kek tidak ada sesuatu yang dapat tercipta di alam semesta ini Maka, jelaslah bahwa yang ada lebih dulu adalah telur, setelah telur menetas barulah tercipta ayam Nah, bukankah tepat sekali dan tidak bisa dibantah lagi Jawabanku ho kim chu girang sekali dan kembali sepasang necu ginsan seperti menjadi juling karena dia bingung mendengarkan urayan tentang segala macam taikek dan imbyang itu Dan seperti yang biasa dia lakukan kalau dia membantah anak, anak yang mencoba untuk menjawab teka, teki itu kini dia cepat menghadapi ho kim chu yang kegirangan itu Nanti dulu, lo ciampuo ho kim chu Seperti juga jawaban lo ciampuo kuan cin chu tadi, jawabmu memang baik sekali Akan tetapi tetap saja masih dapat dibantah Kau bilang bahwa telur yang lebih dulu ada akan tetapi ingatlah bahwa telur itu baru ada Kalau sudah keluar dari perut ayam, maka sebelum ada ayam, mana mungkin ada telurnya? Hai hai he Lucunya Hai hai, barangkali ji su heng yang bertelur Ji su heng bertelur dulu, baru telurnya itu menetas menjadi ayam Hai hai sute, tutup mulut mu ho kim chu membentah dan dia pun segera tenggelam dalam pemikiran yang mendalam menghadapi masalah yang berat ini Hai hai hik jelaslah bahwa jawaban TWA su heng dan ji su heng tidak memenuhi syarat karena masih bisa dibantah Akan tetapi, anak yang baik, engkau tentu tidak bisa membantah kebenaran Dan jawabanku ginsan membuka kertas terakhir dan sambil menahan geli hatinya dia membacanya dan berkata, jawaban lo ciampu tian bok chu amat lucu Lo ciampu menjawab bahwa yang lebih dulu ada yalah tahi ayam Mengapa demikian, lo ciampu hehehe kakek genit itu terkepeh kekeh dan dua orang su hengnya memandang heran mendengar jawaban yang luar biasa itu Urusan antara ayam dan telur adalah melalui pantat ayam Aku sudah berpikir bahwa kalau menjawab telur lebih dulu, tentu salah karena sebelum ada telurnya harus ada ayamnya Dan kalau menjawab ayam lebih dulu, tentu salah pula karena sebelum ada ayamnya harus ada telurnya lebih dulu Dan mengingat bahwa yang keluar dari pantat ayam itu selain telur adalah tahinya, maka pasti bahwa tahi ayam itulah yang lebih dulu ada Hehehe, benar, atau benar anak manis mau tak mau ginsan tertawa juga Apalagi mendengar dua orang kakek yang lain mendengus-dengus marah memaki-maki karena jawaban itu mereka anggap ngawur Jawaban lo ciampu itu baik sekali, akan tetapi tetap saja juga masih dapat dibantah Eh, kau bisa membantah? Airh, anak baik, mengapa mesti dibantah? Bukankah lebih baik membiarkan aku menang dan engkau menjadi muridku yang tersayang ginsan menggelengkan kepalanya? Jawaban lo ciampu itu tidak benar karena menyeleweng daripada pertanyaannya Pertanyaannya adalah mana yang lebih dulu ada antara ayam dan telur, sama sekali tidak ada sangkut prautnya dengan tahi ayam segala macam Jadi jawaban itu pun tidak benar dan tidak tepat Sayang, aku harus menyatakan bahwa lo ciampu bertiga kalah dalam sayang bara ini dan tidak ada yang menang di antara kalian Tiga orang kakek itu mengerutkan alis mereka dengan marah Hem, habis bagaimana baiknya? Suten berdua, anak ini seperti setan, mempermainkan kita, lebih baik dibunuh saja kata Kuan Chin Chu Ah, jangan, suheng kata Ho Kim Chu Benar, jangan dibunuh, suheng kata pula Tian Bok Chu yang mempertahankan Tentu saja kedua orang kakek ini mempertahankan karena mereka itu mempunyai pamrih untuk memiliki anak itu Dengan demikian, kedudukan Kuan Chin Chu biarpun dia yang tertua di antara mereka menjadi tidak begitu kuat Karena dia harus berhadapan dengan dua orang setenya Begini saja, tiba-tiba Gim San yang sudah memperoleh akal itu berkata, baiknya diadakan saya marah lagi, aku akan melarikan diri dan, nanti dulu bentak Kuan Chin Chu Anak setan, engkau jangan harap dapat mempermainkan dan membohongi tiga orang ketua Beng Kau secara demikian saja Tanpa tanggung jawab dia sengaja menyebut nama tiga orang ketua Beng Kau untuk membuat marah dua orang setenya Dekat tekimu tadi hanyalah akal busukmu untuk menipu kami Melihat sinar matah, tiga orang kakek itu kini ditujukan kepadanya dengan penuh kemarahan Gim San menjadi gentar juga dan cepat dia bertanya, apa maksudmu, Lord Chiampu? Aku sama sekali tidak menipu dan jelaslah bahwa kalian bertiga memang tidak mampu menjawab teka tekiku tadi dengan tepat, jujur, dan tidak dapat dibantah kebenarannya tentu saja Karena memang teka teki itu tidak ada jawabannya yang tepat dan benar Hayo kau sekarang memberi jawabannya, baru kami akan mengaku bahwa jawaban kami keliru Sebelum kau dapat menjawab teka tekiku akal busuk itu jangan harap kau dapat bicara lagi Ho Kim Chu dan Tian Bok Chu kini pun mulai merasa bahwa mereka dipermainkan dan ditipu Memang kalau mereka pikirkan, amat memalukan sekali kalau sampai terdengar orang luar betapa mereka Tiga orang ketua bengkau yang bukan hanya terkenal memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali akan tetapi juga terkenal sebagai jago-jago debat Kini dipermainkan oleh seorang bocah yang masih hingusan Mereka mengangguk, angguk mendengar kata, kata suheng mereka itu Benar, kau harus memberi tahu kami jawabannya, kata Ho Kim Chu Wah, kalau kau tidak bisa menjawab, aku tidak bisa melindungimu lagi, anak manis Kata pula Tian Bok Chu dengan ada suara menyesal karena sesungguhnya dia merasa sayang sekali Kalau anak laki-laki ini sampai dibunuh dalam permainannya dengan anak Anak sudah biasa bagi Gim San menghadapi tuntutan ini, maka dia tetap bersikap tenang Tentu saja aku dapat menjawab teka teki itu, Sam Wilo Chiampuwe Aku dapat menjawab secara tepat, jujur dan tidak dapat disangka lagi kebenarannya Anak ini tersenyum, wajahnya berseri, mulut dan matanya membayangkan kenakalan dan kecerdikan seolah-olah dia sedang Mempermainkan tiga orang sakti yang ditakuti banyak orang kengkau itu Hayo cepat jawab Kuan Chin Chu membentak marah Aku tidak tahu kata Gim San Tiga orang kakek itu terbelalak dan Kuan Chin Chu mengeluarkan suara gerangan Apa? Apa maksud itu? Itulah jawabannya, Sam Wilo Chiampuwewe Jawaban teka teki itu adalah, aku tidak tahu anak setan Kau harus mampus Kuan Chin Chu sudah menegerakkan tangan dan baru bergerak saja Sudah ada angin dasyat menyambar ke arah tubuh Gim San Akan tetapi pada saat itu, dua orang sutenya juga menggerakkan tangan Dan ada angin lain yang menyambar dan mengangkat tubuh Gim San ke atas Sehingga anak itu terhindar dari sambaran angin pukulan maut yang dilakukan oleh Kuan Chin Chu tadi Akan tetapi tubuhnya terbanting dan Gim San menyeringai karena pantatnya terasa nyeri oleh bantingan keras Anak manis, kau jangan main-main dengan TWA Suheng Hayo jawab yang benar, kalau tidak, aku tidak tanggung lagi akan keselamatan nyawamu Tian Bok Chu membujuk Gim San menggosok-gosok pantatnya yang nyeri Kemudian dia berkata, siapa yang main-main? Aku menjawab sebenarnya Mengapa Sam Wilo Chiampuwe tidak mau berpikir dengan tenang dan belum apa-apa sudah marah? Memang jawaban yang paling tepat, paling jujur dan yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya untuk teka teki itu adalah Aku tidak tahu, kembali tiga orang itu tertegun dan terbelalak Dan Ho Kim Chu berkata, hayo jelaskan jawaban yang berbunyi Aku tidak tahu adalah jawaban yang paling tepat karena jawaban itu adalah jujur sekali dan tidak dipat dibantah lagi kebenarannya Gim San berkata, menggunakan akal bocah untuk mempertahkan kebenaran jawabannya Kembali Kuan Chin Chu marah, akan tetapi Ho Kim Chu cepat berkata, nanti dulu, Su Heng Aku melihat kebenaran dalam kata-katanya itu Kalau tidak menjawab, aku tidak tahu Memang ia jujur sekali dan siapakah yang dapat membantah orang yang tidak tahu Kita hanya dapat membantah jawaban-jawaban yang tegas dan yang didasari oleh pengetahuan Akan tetapi bagaimana kita bisa membantah orang yang tidak tahu? Tidak tahu berarti tidak mempunyai pendapat apa-apa, maka tentu saja tidak bisa dibantah Dan jawabannya itu memang tepat, jujur dan benar Memang dia tidak tahu bagaimana menjawab teka-teki maka dia mengatakan tidak tahu Itulah jawaban yang benar, Su Heng, tiga orang kakek itu termenung dan kecewa Mereka adalah jagoan-jagoan dalam pengetahuan kebatinan dan segala macam mistik Akan tetapi kini mereka ditundukan oleh seorang anak yang mengatakan bahwa dia tidak tahu Tanpa disengajanya, bahkan tanpa disadarinya Ginson memang telah mengatakan kata yang merupakan kunci rahasia dari segala kebijaksanaan, kunci dari segala pintu menuju ke arah kebijaksanaan Aku tidak tahu betapa indahnya keadaan orang yang tidak tahu, kosong dan bersih Dan keadaan tidak tahu ini mendorong orang untuk menyelidiki segala sesuatu dengan penuh perhatian Keadaan tidak tahu inilah pangkal segala galanya Akan tetapi, betapa sukarnya bagi kita untuk mengaku terus terang bahwa kita tidak tahu Tidak tahu apa-apa Betapa sukar mulut ini berkata, aku tidak tahu Kita selalu merasa bahwa kita ini tahu segala galanya Makin banyak yang kita ketahui, makin banyak pengetahuan bertumpuk di dalam otak Kita merasa betapa kita ini makin pandai Padahal, hanya batin yang tumpul dan picik dan sombong sajalah yang membuat mulut berkata Aku tahu apakah gerangan yang kita ketahui Yang kita ketahui hanyalah hal-hal yang mati Hal-hal yang sudah tertentu, hal-hal mati yang tidak akan berubah sajalah yang dapat kita ketahui Dan perasaan aku tahu ini membuat kita selain menjadi kepala besar dan sombong Juga membuat kita berhenti menyelidik, dan perasaan aku tahu ini mendatangkan macam pertentangan Dua orang berkelahi karena mereka itu keduanya merasa tabu, merasa benar Dua kelompok bangsa bertempur, perang, karena mereka itu masing-masing merasa tahu, merasa benar Coba andai kata kedua pihak merasa tidak tahu, tentu tidak merasa benar sendiri Coba kedua pihak itu mengesampingkan pengetahuan mereka masing-masing akan kebenaran Dengan batin kosong keduanya membuka mata memandang kenyataan Sama-sama mempelajari fakta yang mereka hadapi Yaitu permusuhan yang timbul di antara mereka Maka sudah pasti kedua pihak itu akan waspada dan sadar akan kekeliruan dan kepicikan mereka masing-masing yang berdasarkan pendapat aku tahu tadi Demikian pula tiga orang kakek tadi Karena mereka masing-masing berpendapat bahwa mereka itu tahu Dan jawaban atau pendapat mereka akan masalah yang mereka hadapi atau teka-teki itu Yang menurut mereka adalah benar Maka mereka itu mempertahankan kebenaran mereka sendiri-sendiri Padahal tiga macam jawaban yang mereka anggap benar itu saling bertentangan Coba andai kata mereka bertiga itu berbatin kosong seperti yang terkandung dalam jawaban ginsan Yaitu masing-masing benar-benar tidak tahu Maka kiranya ketiganya akan dapat sama-sama melakukan penyelidikan dan membuka mata penuh kewaspadaan Dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita lihat betapa bentrokan-bentrokan, pertentangan-pertentangan Semua ditimbulkan oleh pikiran bahwa akulah yang tahu, akulah yang benar Pengetahuan adalah catatan dari ingatan akan hal-hal yang lalu, yang mati Tentu saja penting bagi kita untuk memiliki pengetahuan tentang hal-hal lahiriah, ilmu Pengetahuan yang ada hubungannya dengan jasmaniah Akan tetapi, dapatkah kita menyelidiki hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak dapat diraba dengan pikiran, memakai alat pengetahuan mati itu? Hal ini jelas tidak mungkin Hanya dalam keadaan tidak tahu itu sajalah kita dapat memulai dengan penyelidikan kita akan tahu hal-hal yang baru Buku tulis yang kosong bersih barulah berguna untuk ditulisi sesuatu yang baru Akan tetapi buku tulis yang kotor dan penuh dengan tulisan-tulisan malang melintang tidak ada gunanya lagi Tiga orang kakek itu termenung dan berkali-kali mereka memandang kepada anak yang diam-diam juga merasa gelisah sendiri Tiba-tiba terdengar Kuan Chin Chu tertawa bergelak, diikuti oleh dua orang setelnya Hahaha, tiga orang ketua Bengkau, hari ini mempelajari sesuatu dari seorang bocah nakal kakek itu berkata Dia juga melihat kebenaran dalam jawaban Ginsan tadi Dan sebagai orang pertama dari pimpinan Bengkau tentu saja Kuan Chin Chu cukup bijaksana untuk mengakui hal ini Sekarang, setelah kami bertiga tidak ada yang menang, lalu bagaimana? Engkau tadi hendak mengajukan usul lagi? Apakah kau hendak mengajukan sebuah teka teki lain lagi untuk kami? Dijawab bukan main lega rasa hati ginsan atalnya mengajukan teka teki Kanak-kanak itu ternyata berhasil memperpanjang waktu Akan tepi apa gunanya kalau dia tetap saja masih belum lolos dari tempat berbahaya itu? Begini, Lociampo bertiga adalah orang-orang yang memiliki kepandayan seperti dewa Oleh karena itu, kiranya hanya dengan sayang bara mengadu kepandayan saja Maka akan dapat diputuskan siapakah yang berhak memiliki diriku yang tak berharga ini, keparat Engkau ingin mengadu domba antara kami Kuan Chin Chu membentak marah Memang ONG pertama dari Bengkau ini selalu curiga kepada orang lain dan mudah sekali marah Mana aku berani? Aku hanya ingin mengusulkan agar Sam, Lociampo berlumba mencari dan mengejar aku sampai dapat Biarkan aku pergi melarikan diri dan setelah sehari semalam baru Sam, Lociampo mengejar kata ginsan Tadinya memang dia ingin melihat tiga orang ini saling serang dalam perkelahian memperebutkannya Agar dia dapat melarikan diri Akan tetapi mendengar bentakan Kuan Chin Chu tadi dia lalu kembali kepada rencananya semula Hei hei, kau anak nakal, kau mau menipu kami Tian Bok Chu berkata Sama sekali tidak Lociampo Kalian bertiga adalah orang-orang sakti Biar aku mempunyai sayap dan dapat terbang ke langit sekalipun Tentu Lociampo bertiga akan dapat menangkapku kembali Anak setan, jangan kau mencoba untuk mengelabdobi kami Engkau larilah sekarang juga dan kami akan memperebutkanmu tanpa bergerak dari tempat kami duduk Ji Sute dan Sam, Sute, bersiaplah Kita memperebutkan tanpa menyentuh tubuhnya Kita memperebutkan dia sambil sekalian berlatih Sinkang kata Kuan Chin Chu dan kata-katanya itu merupakan keputusan terakhir yang tidak dapat dibantah lagi oleh dua orang Sutenya Jin San memandang bingung, akan tetapi ketika mendengar bahwa dia boleh pergi, dia lalu membalikan tubuhnya dan lari keluar dari ruangan itu secepatnya Hatinya sudah merasa girang karena kakek itu berjanji tidak akan bergerak dari tempat duduk mereka Dan dia percaya bahwa orang, orang tua itu tidak akan melanggar janji Maka dia berlari secepatnya dengan hati girang dan juga berdebar tegang Tiba, tiba, ketika dia sudah tiba di pintu Jin San menjerit kaget karena tiba-tiba saja tubuhnya terbetot ke belakang oleh tenaga yang amat kuat Dia roboh dan terus bergulingan seperti bola di tiup panggil keras, kembali ke tengah ruangan itu Dia meloncat dengan kaget dan melihat tiga orang kakek itu masih duduk, membentuk segitiga di ruangan itu dan mereka itu hanya melonjorkan tangan kanan mereka ke depan Dari tangan tiga orang kakek itu keluar hawa yang amat kuat dan kini dia merasa tertarik kesana-sini seolah-olah diperebutkan oleh tiga tangan tidak nampak yang amat kuat Mulailah dia tersiksa hebat karena dia terdorong kesana-sini, terbetot kesana-sini Dia terjatuh, terseret, bangun lagi, tertahan terdorong dan terguling-guling lagi Sebentar ke kanan, sebentar ke kiri dan dia merasa tubuhnya sakit semua Tiga orang kakek itu mulai mengadu tenaga sinkang mereka memperebuikan anak yang sial itu Mendadak terdengar kuan cincu mengeluarkan seruan keras dan tubuh ginsan tertarik dengan cepatnya ke arah kakek itu Lengan kanan kakek ini yang dilonjorkan ke arahnya menggetar, tanda bahwa kakek ini menggunakan tenaga sinkang untuk menyedot dengan amat kuatnya Dan dengan hati cemas ginsan melihat betapa perlahan-lahan kini tubuhnya terus terseret ke arah kakek yang hendak membunuhnya Minum darahnya dan menghisap otaknya itu Dia merasa ngeri Akan tetapi, terdengar dua orang kakek yang lain juga mengeluarkan seruan keras Dan ginsan merasa betapa perlahan-lahan dia terbetul kembali menjauhi kuan cincu Kiranya dua orang kakek yang lainnya itu mengerahkan tenaga dan bersatu untuk melawan tenaga tarikan dari tangan kuan cincu Kini terjadilah perebutan yang hebat dan ginsan makin tersiksa, jatuh bangun dan tertarik ke sana sini Aku harus dapat memilih, pikirnya, karena kalau sampai dia terjatuh ke tangan kakek tertua yang pasti akan membunuhnya, dia tidak akan tertolong lagi Juga, dia tidak sudi terjatuh ke tangan Tianbok Chu, kakek genit yang mencijikan dan mengerikan hatinya itu Pilihannya jatuh kepada Hokkim Chu Biarpun kakek ini juga seorang yang aneh dan dia tahu bukan orang baik-baik Akan tetapi lebih mending terjatuh ke tangan kakek ini dan dijadikan anaknya daripada terjatuh ke tangan dua orang kakek yang lain Dengan pikiran ini, ginsan lalu merangkak dan menuju ke arah tempat duduk Hokkim Chu Ketika itu, tiga orang kakek itu sedang saling mempertahankan Kuan cincu mengerahkan tenaga untuk merampas ginsan Sedangkan dua orang sute yang masing-masing tidak akan mampu menandingi kekuatan suheng Mereka itu menyatukan tenaga untuk mencegah anak itu terjatuh ke tangan seng suheng Kini, setelah ada usaha dari ginsan sendiri untuk merangkak mendekati Hokkim Chu Tentu saja Kuan cincu menjadi kalah kuat Akan tetapi, ketika dan bok chu melihat betapa anak itu makin dekat dengan jisuhengnya dia pun merasa khawatir Kalau anak itu telah menjadi anak angkat jisuhengnya Dia tidak bisa mengharapkan dapat mendekati anak itu Karena tentu dijaga keras dan dilarang oleh jisuhengnya Bagaihnya sama saja, kalau anak itu terjauh ke tangan tewe asuhengnya atau jisuhengnya Berarti dia tidak kebagian Maka kini secara tiba-tiba dia membalik Membantu tewe asuhengnya dan mencegah anak itu mendekati Hokkim Chu Dengan tarikan tenaga sinkangnya dari jauh Dan tiba-tiba ginsan yang sudah mulai mendekati Hokkim Chu itu tiba-tiba tertarik dari belakang dan terjengkang Terseret ke belakang lagi sampai di tengah-tengah ruangan Kembali dia ditarik ke sana-sini oleh tenaga-tenaga sakti Pada saat ginsan sudah merasa pening dan tubuhnya sakit-sakit oleh tenaga tarikan dari tiga jurusan itu Tiba-tiba terdengar suara tertawa aneh Disambung suara yang menggetarkan seluruh ruangan Huah ha ha Kalian seperti Kanak-kanak saja Berlatih sinkang mempermainkan seorang bocah Tiga orang itu terkejut dan seketika tenaga sinkang mereka lenyap Ginsan merasa bebas dan anak ini cepat menggerakkan tubuh Bangkit berdiri Dia pun terkejut sekali ketika tiba-tiba di depannya Dalam ruangan itu Seperti setan yang pandai menghilang saja Entah dari mana datangnya Telah berdiri seorang kakek yang amat aneh Kalau makhluk ini tidak memakai pakaian manusia Tentu dia akan mengiri bahwa yang berdiri di situ adalah seekor binatang macam monyet Dan setengah manusia kakek ini sukar ditaksi rusianya Sudah tua sekali Rambutnya sudah putih semua dan panjang Digelung ke atas kepala dan diikat dengan tali merah Wajahnya penuh kerut-merut seperti pecah-pecah Berwarna hitam dan muka itu lebih menyerupai monyet daripada manusia Dengan hidungnya yang pesek dan mulutnya yang lebar agak menonjol ke depan Telinganya lebar sekali Dua kali lebar telinga manusia biasa Sepasang matanya yang bundar kecil itu liar memandang ke kanan-kiri Tidak pernah diam Tubuhnya pendek akan tetapi kedua lengannya tergantung lepas di kanan-kiri Tubuhnya panjang sekali sampai melewati lutut Melihat munculnya kakek aneh ini Dan merasa betapa tenaga mujijat Tiga orang kakek yang tadi menyiksanya dan memperebutkannya itu kini melepaskannya Timbul harapan ginsan dan dia cepat menjatuhkan diri berlutut Menghadap kakek mirip kera itu dan berkata Locian pual Harap suka menolong saya Akan tetapi kakek yang bermuka hitam itu kembali tertawa Suara ketawanya liris saja akan tetapi melengkin nyaring Dan tiba-tiba saja ginsan terpelanting roboh Dan dia mengeluh karena kepalanya seperti dipukul palu goda merasanya Dia menutupi kedua telinganya dengan tangan Akan tetapi tetap saja suara ketawa itu menembus dan dia merasa betapa Kedua telinganya seperti ditusuk benda runcing dan jantungnya seperti ditikam Untung suara ketawa itu segera berhenti dan sebelum ginsan duduk kembali Dia mendengar tiga orang kakek itu berkata dengan suara hampir berbareng Suhu-suhu Teo Chu bertiga bukan sedang berlatih Melainkan sedang memperebutkan anak ini Anak yang datang dari fihat musuh Kata Kuan Chin Chu Teo Chu ingin mengambilnya sebagai anak Teo Chu Pengganti anak Teo Chu yang mati Kata Ho Kim Chu Dan Teo Chu ingin mengambilnya sebagai murid Sambung Tian Bo Chu Terima kasih telah menonton!